Kitab Yosua, Pasal 9 Orang Gibeon mengakali bangsa Israel Ketika raja-raja di daerah sekitar Yericho mendengar apa yang telah terjadi atas kota itu, mereka segera menggabungkan bala tentara mereka untuk memerangi Yosua serta bangsa Israel demi mempertahankan hidup mereka. Mereka adalah raja-raja dari bangsa-bangsa di sebelah barat sungai Yordan, di bukit-bukit maupun di lembah-lembah, di sepanjang pantai Laut Tengah sampai ke utara, ke Pegunungan Libanon, bangsa Het, bangsa Amori, bangsa Kanaan, bangsa Feris, bangsa Hewi, dan bangsa Yebus. Tetapi ketika penduduk Gibeon mendengar apa yang telah dilakukan Yosua atas Yericho dan Ai, mereka mencari akal untuk menyelamatkan diri. Mereka mengirimkan utusan kepada Yosua. Para utusan itu mengenakan pakaian compang camping dan lusuh, seakan-akan mereka telah melakukan suatu perjalanan yang jauh. Mereka memakai kasut usang, membawa kantung-kantung tua, serta rombeng yang digantungkan pada pelana keledai, juga kantung anggur lama yang bertambal, dan roti yang sudah kering. Ketika mereka tiba di perkemahan Israel di Gilgal, mereka berkata kepada Yosua dan orang-orang Israel, Kami datang dari sebuah negeri yang jauh untuk memohonkan perjanjian perdamaian dengan kalian. Orang-orang Israel menyahut, Bagaimana kami tahu bahwa kamu bukan orang-orang yang tinggal di sekitar sini? Sebab, kalau kamu tinggal di sekitar sini, kami tidak mungkin mengadakan perjanjian perdamaian dengan kamu. Mereka menjawab, Kami mau menjadi hamba kalian. Tetapi siapakah kamu ini? Tanya Yosua. Dari mana asalmu? Mereka menjawab, Kami berasal dari sebuah negeri yang jauh sekali. Kami telah mendengar tentang kebesaran Tuhan Allah kalian, dan tentang semua yang dilakukannya di Mesir. Dan apa yang kalian lakukan terhadap kedua Raja Amori di seberang sungai Yordan, yaitu Sihon, Raja Heshbon, dan Ok, Raja Basan, di Ashtarot. Lalu para penatua serta bangsa kami berkata kepada kami, Bersiap-siaplah untuk melakukan suatu perjalanan yang jauh. Pergilah kepada bangsa Israel, dan katakan bahwa kita mau menjadi hamba mereka, dan berdamai dengan mereka. Lihat, roti ini masih baru ketika kami berangkat, tetapi sekarang telah menjadi kering dan tinggal remah-remah. Kantung anggur ini masih baru, tetapi sekarang telah tua dan bertambal. Pakaian kami telah compang-camping dan lusuh, sedangkan kasut kami telah usang, karena perjalanan yang jauh dan sukar ini. Akhirnya Yosua dan para pemimpin lainnya percaya. Mereka tidak merasa perlu untuk bertanya kepada Tuhan, melainkan langsung menandatangani surat perjanjian perdamaian. Dan para pemimpin orang Israel mengesahkan perjanjian itu dengan sumpah yang mengikat. Tiga hari kemudian, bangsa Israel mendengar bahwa orang-orang itu adalah tetangga dekat. Bala tentara Israel segera mengadakan penyelidikan dan sampai di kota-kota mereka dalam waktu tiga hari. Nama kota-kota itu ialah Gibeon, Kevira, Be'erot, dan Kiryat Ye'arim. Kota-kota itu tidak dimusnahkan karena sumpah para pemimpin bangsa Israel yang telah diutarakan di hadapan Tuhan Allah. Bangsa Israel sangat marah terhadap para pemimpin mereka atas perjanjian perdamaian itu. Tetapi para pemimpin itu menjawab, Kita telah bersumpah di hadapan Tuhan Allah Israel bahwa kita tidak akan mengganggu mereka dan kita harus menepatinya. Kita harus membiarkan mereka hidup. Sebab kalau kita memungkiri janji, kita akan kena murka Allah. Demikianlah bangsa itu dibiarkan hidup dan dijadikan hamba-hamba orang Israel untuk membelah kayu dan menimba air. Yosua memanggil para pemimpin orang-orang itu dan bertanya, Mengapa kamu menipu kami dengan mengatakan bahwa kamu tinggal di sebuah negeri yang jauh, padahal kamu tinggal di sini di antara kami? Sekarang kamu terkutuk. Sejak saat ini, kamu harus menjadi hamba-hamba kami yang membelah kayu dan menimba air untuk melayani Allah kami. Mereka menjawab, Kami berbuat demikian karena kami diberitahu bahwa Allah telah memerintahkan Musa, hambanya, untuk menaklukkan seluruh negeri ini dan membinasakan semua orang yang hidup di dalamnya. Jadi, kami takut kalian akan menumpas kami. Itulah sebabnya kami berbuat demikian. Tetapi, sekarang kami menyerah kepada kalian. Perbuatlah atas kami sebagaimana yang baik menurut pandangan kalian. Yosua melarang orang-orang Israel membunuh mereka. Tetapi mereka dijadikan pembelah kayu dan penimba air bagi bangsa Israel dan bagi mezbah Tuhan, dimanapun mezbah itu didirikan. Ketika itu, Tuhan belum memberitahu mereka di mana mereka harus mendirikannya. Peraturan ini berlaku sampai sekarang. Terima kasih telah menonton!